Istri di Bandung, Jawa Barat, Tega, membunuh anak angkatnya yang masih berusia 14 bulan. Pelaku yang sudah gelap mata kemudian memasukkan jasad korban ke dalam ember bekas cat. Orang tua mengadopsi anak untuk mengasuh dan membesarkan sepenuh hati. Tapi tidak dengan TM dan RM. Sepasang suami istri di Bandung, Jawa Barat ini justru Tega membunuh anak angkatnya yang masih berusia 14 bulan. Pelaku yang sudah gelap mata Tega memasukkan jasad korban ke dalam ember bekas cat. Bukti pembunuhan ini dikuatkan dari hasil visum yang dilakukan dokter forensik, yang mana ditemukan sejumlah bekas luka di tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi menemukan adanya bukaan tindakan kefraksan terhadap anak kecil tersebut. Karena adanya keterangan bunyi dan lain-lain di sekitar TKB. Kita tetapkan buah tersangka yaitu suami istri atas nama TM dan RM yang kebetulan ayah angkat daripada orang tua angkat dari korban tersebut. Jadi kita telah tetapkan tersangka dan sekarang kita masih melengkapi bekas penyidikan untuk kita kirim ke kejaksaan. Polisi menyebut korban telah tinggal bersama pelaku sejak korban berumur 4 bulan. Akibat perbuatannya ini tersangka dijerat Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman penjara 10 tahun. Aib Sopandi, Bandung, Jawa Barat Kita berbaru informasi terkait dengan kasus dugaan pembunuhan balita oleh orang tua asuhnya di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada kontributor BTV Aib Sopandi di Mbak Porrestabes, Bandung. Selamat siang Aib. Aib, apa sebenarnya motif pelaku ini menganyai korban? Ya baik, selamat siang Dedis dan Pemirsa dapat disampaikan terkait motif yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang merupakan orang tua angkat dari korban balita 14 bulan tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan pendalaman untuk motif yang dilakukan orang tua tersebut. Seperti kita ketahui bahwa pihak kepolisian sendiri mendapatkan informasi adanya pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Sutri TM dan RM ini di kawasan Jalan Sindang Sari RT1 RW3 Turahan Cipadung Kulon, Kecamatan Penyilekan Kota Bandung setelah adanya informasi dari anggota Posek Cilenyi Kabupaten Bandung dan adanya penganyai yang dilakukan oleh Pak Sutri tersebut di mana balita MAS tersebut berumur 14 bulan ditemukan tidak bernyawa di dalam bekas ember cat yaitu dengan berisikan air. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dan hasil bisum sendiri yaitu dari dokter forensik ditemukan beberapa lokal lebab seperti di dahi, leher, hingga kepala. Hingga saat ini juga pihak kepolisian masih mencari hubungan apa korban dengan orang tua angkat serta masih mencari orang tua kandung dari korban tersebut di disi. Oke Aeb, ini korban ditemukan di dalam sebuah ember cat begitu kemudian sempat ada informasi juga bahwa tersangka ini sempat berdali bahwa korban ini masuk ke dalam ember sendiri begitu bukan dimasukkan secara paksa. Lantas apa informasi yang Anda dapatkan di sana? Apa kemudian maksudnya pelaku masukkan jasad korban ke dalam ember cat? Ya hingga saat ini juga kami masih terus mencari apakah yang memicu pelaku tersebut sehingga tega memasukkan balita tersebut ke dalam ember cat hingga saat ini. Juga pihak kepolisian sendiri masih terus menggali motif yang dilakukan oleh pasangan TM dan RM ini. Seperti diketahui bahwa sebelumnya menurut tetangga di sekitar setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi adanya bunyi di area tersebut yang dilakukan oleh pasangan tersebut sehingga saat ini juga pihak kepolisian masih terus mendalami untuk dalam kasus pembunuhan ini sendiri di DC. Oke, apakah Anda mendapatkan informasi dari keterangan pelaku apakah memang selama ini mereka kerap melakukan penganihan terhadap korban? Untuk keterangan sendiri pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut apa hasil pemeriksaan terhadap para tersangka tersebut. Namun dapat kami sampaikan bahwa korban sendiri ikut dengan pasangan Pak Sutri ini atau merupakan orang tua angkat ini sejak berumur 4 bulan. Hingga saat ini berarti sudah 10 bulan lebih korban sudah tinggal bersama dengan orang tua angkat ini. Hingga saat ini kami mesti menunggu hasil pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak Kuala Stabes Bandung terhadap pasangan Pak Sutri ini yang tega melakukan pembunuhan terhadap balita 14 bulan tersebut di DC. Oke, tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa ada kesaksian tetangga yang kerap mendengarkan suara dari rumah tersangka dan juga korban. Ini bisa Anda jelaskan seperti apa suara-suara yang didengarkan? Apakah memang suara tagisan atau pukulan atau sejadisnya? Ya, seperti Kuala Stabes yaitu Kompes Pol Budi Sartono menjelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan yaitu dari tetangga sempat ada bunyi drag di dalam rumah Pak Sutri tersebut sebelum akhirnya ditemukan tewasnya balita berumur 4 bulan tersebut. Hingga saat ini juga kami masih terus mencari informasi lebih lanjut terkait motif apa yang dilakukan oleh orang tua angkat ini. Baik, terima kasih atas informasinya. Kita akan nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas.